Fase awal selingkuh, diawali dengan curhat sama lawan jenis Kalo ada masalah dalam hubungan lu terus lu cerita sama temen atau lawan jenis Biasanya akan datang seorang pahlawan Bunyinya biasanya kayak gini nih Kamu kenapa? Sini cerita Kok status kamu galau? Kenapa? Iya Kamu kenapa sayang? Sayang kenapa? Sini cerita sama aku Iya, geli banget Ih, jangan sedih gitu dong Udah, gak usah galauin orang kayak gitu Puk, puk, puk Sini peluk ya Wek Dia tuh jahat Udah, sini sama abang aja Ih, kamu terlalu cantik buat disakitin tau Kamu layak dapetin orang yang lebih baik Gak selayaknya orang sebaik kamu tuh disiasiakan Versi betina kayak gini nih Mas lagi berantem sama istrinya Kenapa lagi? Ih, kok dia gitu sih? Aku mah gak kayak gitu orangnya Iya Ih, padahal kan mas orangnya baik banget Iya, bisa aja Mel Andai aku jadi istri mas ya Iya, mulai deh Aku tuh susah banget deket sama cowok Gak tau kenapa kalo sama kamu tuh nyaman Beda aja kalo sama kamu Eh, eh, eh Coba aja Kita ketemu lebih dulu ya mas Buat baper itu gampang Ajak aja curhat Orang itu gampang banget baper kalo udah curhat-curhatan Turut ceritain aja masalahnya Sambil puji-puji dikit Validasi perasaannya Pokoknya kasih dopamin terus otaknya Nanti juga ketagihan Dijamin nyaman sendiri Godain aja sambil candain Semakin dibuat ketawa Semakin ketutup matanya Rasanya kayak gini nih Ih, kok seru banget ya sama dia Kok ngobrol sama dia enak ya Kok nyaman ya Ih, kok sama dia ketawa mulu ya Eh, happy deh Gimana gak seneng digombalin Kok kayaknya dia ngertiin aku banget ya Kok kayaknya dia lebih baik ya Eh, abis itu masuk fase ngebandingin kan Kalo di istilah matematikanya itu Fase perbandingan yang gak sebanding Karena ngebandingin kekurangan pasangan Sama kelebihan orang lain Bukan kekurangan sama kekurangan Atau kelebihan sama kelebihan Namanya juga fase PDKT Semua akan terlihat sempurna Apapun terlihat indah Belum kelihatan buruknya masing-masing Namanya juga fase PDKT men Ya bahagialah orang lagi jatuh cinta Belum kelihatan aslinya Coba kalo udah 2 tahun, 3 tahun Ketika udah ada konflik Tuntutan, harapan Rasa jenuh Bosan, capek Fase PDKT Belum ada ikatan Mana ada berantemnya sih Kalo udah tau Baru udah tuh nyadar Namanya selingkuh Pasti awalnya terasa bahagia Terlepas dari beban hubungan Dan orang lama gitu Dan sekarang Bebas menikmati perhatian dari orang baru Iya gak? Walaupun downgrade Nih gue jelasin Kenapa sih alasan orang itu selingkuh? Orang yang selingkuh itu ngerasa